Tidak ada kata-kata yang mengandung ancaman ataupun menakut-nakuti dalam substansi SMS-HT kepada Jaksa Yulianto. Hal ini disampaikan pakar hukum pidana Abdul Khayar Ramadan mengomentari aksi penegak hukum yang akan menjerat HT dengan pasal perundungan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak ada unsur pengancaman dengan kekerasan atau dengan menakut-nakuti sebagaimana diperserahkan oleh pasal 29 Undang-Undang ITA itu. Kesimpulannya, tidak ada sifat melawan hukum. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sebuah diskusi cangkrukan membahas SMS-HT dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan petinggi partai. Menurut mereka, HT lebih kepada mengingatkan karena tidak membuat jiwa si penerima SMS terancam. Ini ada semacam pembodohan terhadap masalah pemahaman hukum. Karena SMS itu tidak ada kata-kata yang sifatnya untuk mengancam. SMS itu punya SMS biasa. Cuma saat ini dirilayakan alat politik salah satu dari orang lain. Cuma mungkin Mas Yulianto oleh sebab itu, arah-arah proyokora terimu. Tidak terima. Bahwa sepertinya itu sudah selalu warsa, sudah tahun lalu. Ya, pelaporan Jaksa Yulianto atas SMS-HT ini sangat disayangkan sejumlah kalangan. Karena diduga syarat penguatan politis dan upaya kriminalisasi terhadap lawan politik. Tim Liputan MNC Media